Intro Oke, jumpa lagi di Opini Budiman Berita Kompas 7 Juni 2023 berjudul Jokowi Gandeng Megawati Judul itu menarik Apalagi di alaman muka koran itu disuguhkan foto ketika Presiden Jokowi Menggandeng Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Megawati adalah Presiden kelima Peristiwa politik itu kemudian ditafsirkan banyak kalangan Di antaranya adalah peristiwa itu dilakukan untuk menjawab berbagai spekulasi Soal kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Peristiwa politik itu seakan menjawab berbagai spekulasi Bahwa ada kertakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Sejumlah media asing dan media nasional memang menulis isu soal kerenggangan hubungan Kerenggangan hubungan itu disebutkan, diakibatkan karena deklarasi PDI Perjuangan Terhadap bakal calon Presiden Kanjara Pranowo Dan juga disebut-sebut dua bakal calon wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden Jokowi Belum mendapatkan respon signifikan Itulah rumor yang beredar di berbagai kalangan Spekulasi pun kemudian liar Kalau kita mengutip pengamat politik dari Brin Firman Nur melihat bahwa Pertemuan Megawati Jokowi adalah panggung dramaturgi politik Indonesia Memang di Indonesia panggung depan kadang-kadang memang berbeda dengan panggung belakang Namun bagi saya sendiri, pertemuan Presiden Megawati itu penting Pertemuan tokoh-tokoh bangsa, pertemuan Presiden, para mantan Presiden Justru harus terus dilakukan Bahkan Presiden ke-6 seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus dilibatkan Dilibatkan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, bertemu dengan Presiden Megawati Untuk berbagi pengalaman, berbagi pandangan Bagaimana mengatasi dunia yang berubah Saya pikir itu sesuatu yang baik Kalau di Amerika yang menganut sistem demokrasi liberal Ada namanya Presiden Club Mengapa di Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila Yang asasnya adalah musyawarah, mufakat Tidak mungkin dilahirkan semacam Presiden Club Dimana Presiden dan para mantan Presiden Bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi pengalaman Bisa berbagi keprihatinan Itu adalah hal yang sebetulnya amat baik bagi bangsa ini Karena apapun mantan Presiden ataupun Presiden Sama-sama punya tanggung jawab moral Untuk mengawal negeri ini dengan berbagai problematika kebangsaan Daripada kemudian mantan-mantan Presiden Tidak saling berkomunikasi Tetapi justru melomparkan pendapat-pendapat Kepada publik yang cenderung menakut-nakutin Cenderung mengintimidasi Atau cenderung membuat jenuh publik yang Sudah rumit dengan urusannya sendiri Misalnya bakar terjadi kaos politik Jika sistem pemiliu diubah dan lain sebagainya Rasanya akan lebih bijak kalau isu-isu krusial itu dibicarakan Dalam sebuah klub Presiden Sehingga semuanya bisa saling menyampaikan pendapatnya Sehingga dengan cara itu kemudian publik juga Tidak lagi mendapatkan kabar-kabar burung yang belum tervalidasi Kebenarannya Pesan-pesan simbolik kerukunan pemimpin bangsa itu Justru dibutuhkan di tengah situasi ketidakpastian Yang dihadapi oleh rakyat Situasi di mana kepercayaan antar sesama masyarakat juga turun Kepercayaan elit dan massa juga kemudian melemah Dan kepercayaan antar lembaga-lembaga negara juga kemudian turun Karena problem korupsi yang merajalela Bagi saya hubungan Presiden Megawati Presiden Jokowi dan Presiden kelima Megawati Dan PDI Perjuangan adalah perjuangan yang sangat panjang Hampir semua karir politik dari Presiden Jokowi Sejak wali kota sampai kemudian Gubernur Jakarta Tidak lepas dari peran PDI Perjuangan Karena sebagian besar Presiden Jokowi Menjadi Presiden, menjadi Gubernur Juga akan sokongan dari PDI Perjuangan Bahwa ada perbedaan pandangan sekarang Berkaitan dengan bakal calon presiden Atau bakal calon wakil presiden Tentunya akan mudah jika ada komunikasi yang baik Yang dilakukan sehingga semua masalahnya Kemudian bisa diselesaikan Para pemimpin-pemimpin bangsa Para presiden, mantan presiden Memang perlu meresapi suasana kebatinan Dari masyarakat yang gundah-gulana Dengan situasi-situasi yang mungkin penuh ketidakpastian Apakah itu soal hutang luar negeri Apakah itu soal korupsi yang merajalela Apakah itu soal kesenjangan sosial yang makin menganga Saya pikir itu bisa dilakukan sehingga kalau ada Semacam klub presiden Dimana para mantan presiden dan presiden sedang berkuasa Itu berkita berkomunikasi dengan baik Boleh juga dipikirkan Kalau di Indonesia sudah ada lembaga yang Mengatur soal lembaga perwakilan Yang mengatur MPR, DPR, dan DPD Ada undang-undang yang mengatur soal pemerintahan daerah Ada undang-undang yang mengatur soal kekuasaan kehakiman Apakah itu mahkamah konstitusi, apakah itu mahkamah agung Mungkin juga perlu dipikirkan adanya undang-undang pemerintahan nasional Atau undang-undang soal kepresidenan Yang mengatur soal hak dan kewajiban seorang presiden Tapi menyangkut juga kemudian Good of conduct atau kode etik dari presiden-presiden yang pernah menjabat Termasuk juga mengatur bagaimana komunikasi antar presiden ini Bisa dikelola dengan baik Sehingga rakyat membutuhkan keteduan Bukan justru peristiwa-peristiwa politik itu menimbulkan Kecemasan atau kekhawatiran dari publik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!